Hai coba kita lihat ini kayaknya bagus ya hasilnya Hai itu kan dari akarnya bagus Hai coba pakai pipa berapa ini oke bagus enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hidroponik eh lama ya saya ndak update video ya terkait dengan hidroponik Oke untuk saat ini sebelum saya mengupdate video terkait dengan teknis berhidroponik saya coba untuk nge-vlog ya untuk hari ini ini adalah malam hari jam 8.30 ya saya biasanya kalau malam memang sering berkunjung ya di kebun saya ini ya selain memang sudah hobi yang kedua saya ngecek terkait dengan yang kebapa kondisi instalasi ya Apakah ada yang bocor atau tidak kemudian kalau pas full musim hama ya ini juga saya ngecek hama karena kadang-kadang hama itu munculnya di malam hari Oke saya sedikit nge-vlog ya bukan mereview tapi hanya sekedar menunjukkan ya Oke saya menggunakan area nya ini hanya 6 meter kali 9 10 ya 6 kali 10 meter ya kalau tidak salah kalau tidak salah dan ini saya buat beberapa instalasi ya jadi ada instalasi nft saya gabung dengan dft yang ada di sana ya dua itu dft kemudian ini nft kemudian yang bawah ini adalah kratkai yang sana kratkai kratkai dan kratkai jadi instalasinya kombinasi tapi untuk nutrisinya ini sama semua tingkat ppm nya sama rasikannya sama nah kebetulan di sini yang dominan itu adalah saya tanam sayur selada nah kebetulan kemudian di sini yang paling rame permintaan itu adalah selada nah disini ada beberapa usia tanam ya jadi ada yang ini hampir panen ya mungkin lima hari lagi panen kemudian nah ini ini mungkin sekitar 20 harinan ya atau 2 minggu ya lah ya 2 minggu 14 15 hari atau 20 hari lagi ya kemudian nanti ini atas ini ini kemudian yang lain nah ini ini saya memang menerapkan pola tanamnya itu berkesinambungan ya jadi saya tidak tanam semuanya bersamaan gitu enggak tapi eh saya menggunakan pola tanam yang bertahap gitu ya jadi ada yang semai nah disitu ada semai nggak kelihatan ya ini ada semai kemudian nanti permajaan saya permajaannya menggunakan ini ya jadi kerat ke permajaan tapi nutrisinya tetap sama ya dengan yang di pembesaran ya cuman cuman di sini bedanya kalau di permajaan itu jaraknya lengket ya nah seperti ini nah lengket ini ya ini nanti kalau sudah daunnya besar mepet-mepet baru kita pindah di pembesaran yang ada di sana sana tadi oke ini juga permajaan yang bawah ini untuk sebelumnya ini pembesaran tapi saya buat pemerajaan peremajaan nanti oke nah kemudian saya ingin menunjukkan satu instalasi saya yang baru ya yaitu kombinasi antara kerat ke dan nft oke kemarin sebelumnya sudah saya coba menggunakan pipa 2,5 yang saya belah seperti ini ya di video saya sebelumnya sudah ada itu hasilnya cukup bagus ya tapi saya lihat disini agak ribet membuatnya ya harus dibelah kenapa harus dibelah seperti ini karena untuk menyesuaikan ketinggiannya ya karena saya menggunakan netpot seperti ini nah kemudian saya muncul pemikiran bagaimana kalau kita menggunakan pipa ini lebih kecil yaitu 2 in saja ternyata hasilnya adalah tara seperti ini ya sepertinya cukup bagus ya cukup bagus nah disini sehat-sehat ya dari daun paling bawah sampai atas itu tidak ada yang bermasalah kemudian kalau kita lihat disini cinta saya jadi yang terang ya nah ini misalkan akarnya cukup sehat putih panjang dan tidak ada yang menguning atau coklat ya cukup bagus oke ini saya buat sistemnya itu adalah nft nah airnya dari mana ya itu dari ini dari tandon jadi pompanya itu gabung dengan instalasi saya sebelumnya ya nft sebelumnya ini dan sana itu jadi saya gabung karena ini pompanya menggunakan 43 watt cukup untuk ditambah dengan 2 apa 4 jalur ini ya ini sudah ternyata masih mampu jadi saya gunakan itu biar lebih ekonomis nah karena ada hasil yang bagus maka saya coba untuk membuat baru lagi nah ini nah ini ini ya jadi ini sistemnya sama yaitu nft seperti ini menggunakan netpot ya saya tetap menggunakan netpot karena apa karena saya ini menerapkan pindah tanam ya dari sana penyemaian kemudian disini peremajaan ini saya pindah disini nah ini saya menggunakan netpot biar lebih mudah saja untuk pindah-pindahnya itu ya memang ribetnya kalau panen ya harus nyuci netpot sekian banyaknya itu tapi okelah tidak apa-apa memang konsekuensinya seperti itu oke kemudian ini saya menggunakan pompanya itu adalah pompa DC ya disitu di dalam situ nah airnya ngambil dari kratke bawahnya ini oke seperti itu jadi ini sekalian menjadi tandon ya di bawahnya ini untuk kemajaan dan juga tandon saya menggunakan pompa DC ini 3 ampere pakai adaptornya 3 ampere dan itu cukup dras ini saya menggunakan 1,2,3,4,5 kayaknya 10 pun masih mampu pompanya itu karena ini cukup dras sekali masih terlalu dras ya kalau misalkan tidak menggunakan netpot kenter itu jadi ikut-ikut hanyut sana tapi ini cukup dras jadi kalau misalkan dibuat 10 jalur pun masih mampu pompanya dan pompanya sudah saya review ya sebelumnya di video saya sebelumnya silakan di cari jaraknya apa kemudian speknya seperti apa ya oke mungkin itu ya sahabat drobone yang menjadi ini saya suka itu adalah yang ini dua dim ini pipa dua dim instalasi dua dim NFT ini hasilnya cukup bagus kok ya makanya saya buat lagi itu dan perkembangannya cukup bagus dan saya kira lebih cepat-cepat besar juga ya oh iya untuk airnya ini hanya saya nyala saya coba ya ini belum saya apa belum saya review tapi saya coba ini untuk nyalanya itu malam hari saja untuk NFT yang ini malam hari malam hari saja jadi kalau apa maaf siang hari kalau malam hari mati perbalik kayak gitu ya ini juga saya buat seperti itu tapi saya tidak matikan secara manual karena saya nyalakan dan hidupkan menggunakan itu timer ya oke ya untuk ngirit-ngirit operasional listrik saja tapi ya bagusnya kalau nyala terus mungkin lebih bagus ya baik itu ya oh iya terlaik PPM nya dari kesemuanya dari peremajaan dan juga pembesaran dari usia yang berbeda-beda ini saya menggunakan PPM hanya 900 sampai 1000 PPM saja ya jadi sama semua dan kayaknya enggak berefek ya baik yang kecil dan yang besar eh enggak masalah semua itu untuk nutrisinya racikan sendiri ya di video saya juga sudah ada silahkan di cari di apa di channel saya juga ada baik saya kira itu saya bedroboni kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan di komentar insya Allah nanti saya akan jawab ya oke gitu di like yang suka di share jika ingin dibagikan ke temen yang lain dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya nanti saya coba untuk review terkait dengan ini apa instalasi saya yang baru ini menggunakan pipa 2N ini dan juga bagaimana cara pembuatannya ya teknisnya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih